Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya Ketemu lagi di channel Kuno Brono Channel Berusukan Arjombang Hari ini saya akan menelusuri ke Candi Guru Yuk kita ikuti perjalanannya Nah ini lor ya kita akan lanjutkan ke situs Candi berikutnya Ini tanjakan yang sangat luar biasa ini Sangat ekstrim Dan sangat jelek sekali Karena terlalu nanjak ya Ini cuacanya lagi gerimis Tapi anak-anak ini masih nekat Naik ke puncak gunung penanggungan Ini tanjakan sangat luar biasa ini Disini batunya itu metongol-metongol Nah disini banyak batu-batu adesit Karena di atas itu ada sebuah bangunan kuno Peninggalan nanak moyang kita dulu Yang masih ada sampai sekarang Jadi tepatnya Jadi tepatnya saya berada di atas Itu dibawah itu sebuah kota-kota Jadi itu gunung pekel yang lagi beluk itu Ini saya bisa melihat kota Majokerto Jombang, Surabaya, Madura, Lamongan, Gersik Bisa dilihat dari sini Karena saya tepatnya berada di atas gunung Terus disini ada sebuah candi Yaitu candi guru Jadi candi guru itu ngulang ya Candi ngulang Dikugulan, ditiru Guru Ini namanya candi guru Jadi candi guru tepatnya berada di pinggir gunung Oh ini Di pinggir gunung Wang Gopok Nanti sayang rep kebakar Apa mas? Wang Gopok kang Oh Wang Gopok Kebakar kang Oh iya Gambir kang Sayangnya itu Kena patuh anak-anak Bikin api unggun disini mungkin ya Oh iya Itu Wang Gopok menandakan bahwa Berhadapan disini sangat tua sekali Wang Gopok itu beredar di Nusantara Sekitar abad 8 Sampai abad 16 Ya jadi ini peninggalan nanak moyang kita dulu Ini taruh sini saja ya Oke Peninggalan nanak moyang kita dulu Yang masih ada sampai sekarang Jadi ini candi guru Peninggalan nanak moyang Yang perlu kita jaga dan kita lestarikan Biar nanak moyang kita dulu itu seneng Terus cucu-cucunya itu Bisa mengetahui Kalau disini ada peninggalan leluhurnya Di atas itu ada sebuah Tempat ritual ya itu Di atas itu Loh disini juga ada permen Ini ada permen Ini mungkin Miliknya lagi turun Ini mungkin punya pendaki-pendaki Jadi candi ini Itu besar sekali ya Jadi candi-candi yang berada disini itu besar-besar Terus bangunannya itu Rata-rata itu dari batuan desit Jadi candi-candi disini tidak menggunakan Bata tapi batu-batu andesit semua Disini banyak relif-relifnya ini Jadi relifnya seperti ini Jadi mungkin candi ini Candi tertua Di daerah sini ya Ini namanya candi guru Terus disini ada sebar relif ini Sepertinya kok bulan Coba kita akan naik Seperti apa yang berada di atas sana Jadi ini tepatnya berada di atas gunung Jadi kalau naik candi itu kakinya Alas kakinya harus dilepas ya Karena ini bangunan suci Peninggalan leluhur Cuma disini kita jumpai sebuah telek Ini ada telek Ini ada relif yaki Ini kok mirip genteng Jadi tepatnya Candi ini Berada di atas gunung Itu bisa melihat kota-kota ya Disana Dengan keindahan-keindahan alam Yang sangat luar biasa Keindahnya Jadi orang dulu-dulu itu Nenek moyang kita itu kemungkinan Sakti-sakti ya Bisa Membuat candi di atas gunung Bisa jadi Bisa ngawang Mungkin orang dulu itu bisa Terbang Karena bisa membuat candi Di atas gunung Terus disini ada sebuah Wang klidik Ini wang klidik Rongatus Ini untuk ritual mungkin Wang klidik ini Jadi seperti ini Bentuknya yang berada di atas Terus di atas itu seperti Mirip batu prasasti Itu mirip batu prasasti Kita bergeser Kesini Nanti kita akan lanjutkan Ke atas sana Ini perjalanan Masih jauh sekali Terus di atas ini Ada sebuah candi Tapi ini mirip makam Mirip makam kuno Entah ini tempat apa ya Nah nanti kita akan Melanjutkan perjalanan itu Menuju ke sana Ke ujung sana Jadi ini Apa Perjalanan kita masih jauh Jadi ini Jadi ini saya berada di atasnya Jadi batunya disini itu Metungul Metungul Ini seperti kepala Ini kepala naga Mirip dengan kepala naga Jadi ini tepatnya berada di atas Gunung Di atas itu kemucak candi Jadi tempatnya saya berada di atas Ini perjalanan masih jauh Jadi tempatnya disini itu Sangat rumbu sekali Ini cuacanya Lagi mendung Mau hujan ini Cuma ini anak-anak Tetap nekat Nanti kita lanjutkan ke sana Selamat menikmati